Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn As Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda Minalkabairi termasuk daripada dosa besar Ada pun lafal hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari Inna min akbaril kabair Sesungguhnya bagian daripada dosa yang teramat besar Daripada dosa-dosa besar yang lainnya Itu lafal yang ada di sahih Al-Bukhari Jadi termasuk daripada bagian dosa besar Dosa besar itu adalah para ulama disini menjelaskan Bahwasannya dosa besar itu adalah yang diwajibkan untuk mendapatkan hak hukuman Ada pun para ulama yang lain memiliki pendapat Dosa besar itu adalah dosa yang dimana disitu ada Ada ancaman yang berat ancaman yang besar Bahaya itu dari firman Allah Ataupun dari hadis-hadisnya Rasulullah s.a.w. maka itu adalah dosa-dosa yang besar Salah satu daripada dosa besar itu apa? Kalau lafalnya Bukhari meriwajibkan Ayyal'ana rajulu waliday Yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya Kalau lafal yang kita baca hadis ini Mencela Yang diriwajibkan Imam Bukhari Ayyal'ana Melaknat Apakah ada orang yang melaknat orang tuanya Ya Rasulullah Maka di jadis itu sama Rasulullah ada Benar ada Siapa itu? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya orang lain Kemudian orang tersebut melaknat orang tuanya Orang yang melaknat bapaknya orang lain Kemudian orang tersebut kembali melaknat bapaknya Melaknat ibunya orang lain Kemudian orang tersebut melaknat ibunya Membalas dengan laknatan yang sama Yang sama. Jadi termasuk daripada bagian dosa besar ketika seseorang itu mencelah kedua orang tuanya. Di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa ada seseorang itu yang mencelah kedua orang tuanya? Kenapa para sahabat bertanya seperti itu? Karena akal sehat itu tidak masuk. Masa ada orang yang mencelah kedua orang tuanya sendiri? Ibunya yang melahirkan, bapaknya yang mengasuh. Oleh karena itu maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apakah ada ya Rasulullah? Seseorang yang mencelah kedua orang tuanya. Karena bagi orang yang punya hati, punya akal. Masa si orang tuanya dicelah, dilaknat seperti itu. Maka dijawab sama Nabi SAW. Bisa orang tersebut itu masuk ke dalam perbuatan tersebut walaupun tidak secara langsung. Dengan apa? Dengan dia mencelah orang tuanya orang lain. Misal si A melaknat bapaknya si B. Si B marah kembali dengan melaknat bapaknya si A. Si A melaknat atau mencelah ibunya si B. Si B tidak terima, ibunya si A dilaknat. Nah terjadinya laknatan ini untuk bapak dan ibunya kan karena dia melaknat bapak sama ibunya orang lain. Kenapa orang tuanya bisa dicelah sama orang lain? Karena dia mencelah orang tuanya orang lain. Maka dia menjadi penyebab orang tuanya dicaci, dilaknat, disyatam. Maka perbuatan tersebut menjadikan dirinya terjelumus ke dalam dosa besar wa'iyadubillah. Maka mulut hati-hati. Hari ini terkadang orang tua itu dibuat mainan. Dengan seenaknya orang itu mencelah orang tuanya orang lain. Orang itu tidak terima kembali mencelah orang tuamu. Mau kau marah orang tuamu dicelah atau tidak marah, kau terjelumus ke dalam dosa besar minalkabair. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya malah menjadi seorang anak yang durhaka wa'iyadubillah. Padahal durhaka kepada dua orang tua itu. Sampai dipercepat hukumannya oleh Allah SWT di dunia sebelum dia pindah ke akhirat. Maka ini bahaya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori yang tergolong dosa besar. Para ulama memberikan nasihat kepada kita sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Al-Futuhat Al-Aliyah. Ihadhar kulla hadhar min ugugil walidain. Berhati-hatilah daripada durhaka. Jasanya orang tua. Apalagi kalau sampai durhaka kepada kedua orang tua. Wa'iyadubillah. Padahal kalau segenap usaha kita lakukan untuk melayani mereka. Belum bisa membayar jasa kedua orang. Orang tua. Walantakuma bisyukrihima wa'in anfakta jami'i ma'jami' amalika fi marzotihah. Andai kata seluruh hartamu. Kau berikan kepada kedua orang tuamu untuk mendapatkan ridhonya. Engkau masih belum cukup untuk berterima kasih. Bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi jasanya orang tua ini luar biasa. Sangat besar. Sampai seorang anak itu gak mungkin mampu membayar jasanya. Atau berterima kasih kepadanya. Walaupun dia gunakan segenap usahanya. Untuk melayani kedua orang tuanya. Dan dia gunakan hartanya semuanya untuk orang tuanya. Itu masih belum cukup. Membayar jasanya kedua orang tua. Apalagi kalau sampai durhaka kepadanya wa'iyadubillah. Maka berhati-hatilah. Kepada orang tua. Jangan sampai tergolong sebagai seorang anak yang durhaka. Dan dalam kitab Tanbikul Muttarin. Disebutkan. Siapa yang memanggil ibu atau bapaknya dengan namanya. Maka dia tergolong sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Boleh manggil seenaknya seperti sahabat. Misalnya bapaknya namanya Ahmad. Terus dipanggil Ahmad sini. Tak boleh. Jadi harus ada penghormatan kepada orang tua. Seperti manggil bapak, ibu, abah, umi. Atau dengan bahasanya. Jangan sampai memanggil dengan namanya. Karena disitu tidak sopan. Tidak ada penghormatan kepada kedua orang tua. Dari Abi Bakrata radiyallahu anhu dia berkata. Bawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Setiap dosa itu sesuai kehendak Allah. Akan dihukumi sesuai dengan kehendak Allah. Akan diampuni sesuai dengan kehendak Allah s.w.t. Yang durhaka itu akan mendapatkan hukuman daripada Allah s.w.t. Sebelum dia meninggal dunia. Jadi masa di dunia sudah mendapatkan hukuman dari Allah s.w.t. Ada pun dosa-dosa yang lain sesuai kehendak Allah. Allah mau nanti hukumnya di akhirat. Atau dipercepat terlebih dahulu di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ugukul waliden. Kalau dia tidak minta maaf, tidak minta riza. Masih tetap durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dipercepat hukumannya oleh Allah kepada pelaku durhaka tadi. Sebelum dia meninggal dunia. Jadi sudah dapat hukuman di dunia. Sebelum di akhiratnya Allah s.w.t. Maka jangan sampai kita justru malah mempersempit kehidupan kita sendiri gara-gara durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua berharap hidupnya bahagia. Musta'il. Lawang dihukum sama Allah terlebih dahulu. Mengharapkan rezekinya berlimpah. Tapi apa? Ugukul waliden. Ya jauh. Maka kalau kau ingin hidupmu bahagia, bakti sama orang tua. Kalau ingin rezekimu lapang, bakti sama orang tua. Ketika kau melayani, berbuat baik kepada orang tua, maka engkau akan diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah s.w.t. Wabil walidaini ehsana. Kita diperintahkan untuk berbuat ehsan kepada orang tua. Ehsan di sini bukan hanya sekedar melakukan kewajipanmu sebagai seorang anak. Dijelaskan oleh para ulama, ehsan di sini bukan berarti orang tuamu minta, kau berikan permintaannya. Ehsan di sini sebelum orang tuamu minta, kau sudah memberikannya. Itu yang disebut dengan ehsan. Jadi betul-betul melayani kedua orang tuanya. Dan jangan pakai hitung-hitungan sama orang tua. Lihat apa yang dinasihatkan oleh para ulama tadi. Kau melakukan yang paling besar daripada upayamu berkhidmah, melayani kedua orang tuamu, kau gunakan hartamu semuanya untuk kedua orang tuamu, masih belum bisa membalas jasanya, dan belum bisa berterima kasih secara totalitas kepada mereka berdua. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, gak bisa membayar jasa daripada kedua orang tua kita. Dan diriwetkan oleh sebagian daripada sahabah, dalam kitab dalilus sali'i'sa'ilin disebutkan, tidak mendoakan orang tua atau meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu, bikin hidup seorang anak itu sempit. Jadi di sini seorang anak kalau ingin mendapatkan kehidupan yang luas, sejati yang berlimpah, kehidupan yang bahagia, gak sumpek. Kehidupan yang nyaman. Salah satu caranya dengan apa? Mendoakan kedua orang tua. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Masih hidup doakan, sudah meninggal juga doakan. Supaya apa? Mendapatkan keluasan dalam kehidupan. Kalau ninggalkan doa, gak ingat sama kedua orang tuanya, justru itu malah menjadikan hidupnya sempit. Dan sebagaimana kita ketahui riwayat bagaimana salah seorang sahabat yang bernama Al-Qamah, yang bukan tidak berbakti, tapi lebih mendahulukan istrinya ketimbang, ketimbang ibunya ketika mau meninggal dunia, disuruh mengucap, La ilaha illallah, gak bisa. Maka disini sebetulnya menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sampai akhirnya ibunya meridai, dan dia bisa mengucapkan kalimat tersebut, sampai Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladhi anqadahu minal nar, puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan, Padahal dia adalah orang yang banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi dulu semasa hidupnya, dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang, ketimbang ibunya. Dan Nabi ketika al-Qamah meninggal dunia, hadir ke pemakamannya. Kemudian beliau berkhutbah, menyampaikan nasihatnya ketika memakamkan al-Qamah, Ya ma'asyaral muhajirina wal ansar, Wahai orang-orang muhajir dan ansar, Man fadzala zawjatahu ala ummihi fa'alayhi laknatullah. Barang siapa yang mendahulukan istrinya, ketimbang ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal mala'ikati wal nasi ajmain, dan para malaikat, dan juga manusia-manusia yang lainnya, seluruhnya. Dia akan mendapatkan laknat. Berarti perbuatan ini dilarang. Jangan sampai kau cinta sama istrinmu, boleh bahagiakan istrinmu, tapi jangan sampai kau lebih mendahulukan istrinmu ketimbang ibunya. Apalagi sampai kau menelantarkan orang yang melahirkan dirimu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. Orang tersebut, orang yang seperti itu, yaitu layak balu Allah minhu sirfan wala adlan. Yaitu layak balu Allah minhu al'amal almanlub wal wajib. Amalnya yang wajib tidak diterima, amalnya yang sunnah juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa kecuali ayatuba ilallahi azzawajal. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuhusina ilaiha. Dan kemudian berbuat baik kepada ibunya. Wayatluba ridaha. Dan minta keridoannya. Faridallah. Diingatkan sama Rasul s.a.w. Sesungguhnya keridoan Allah terletak pada keridoan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua. Hadith ini diriwetkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Yang diridahi sama orang tuanya InsyaAllah dapat keridoan Allah. Kalau orang tuanya murka dia dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita terjulumus ke dalam perbuatan. Kalau ini tiap hari kita bisa terhadapkan tiap hari dapat keridoannya orang tua maka hari itu kita mendapatkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bikin murkaan. Jangan bikin marah orang tua. Karena apa? Kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Keluar pagi sudah cari ridoannya orang tua. Diridoan sama orang tua hari itu dia dapat ridoannya Allah. Keluarnya dari rumah dalam keadaan apa? Diridoi oleh kedua orang tuanya. Orang yang diridoi InsyaAllah cari nafkahnya mudah. Orang yang dapat keridoan orang tua dia akan mendapatkan keridoan Allah. Orang yang diridoi sama Allah subhanahu wa ta'ala maka di hari itu InsyaAllah gak ada sumbek. Gak ada perbuatan buruk yang menimpa dirinya. Rezekinya dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya, langkahnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau sudah pagi hari mendapatkan murkanya orang tua. Orang tua tidak rido kepada dirinya marah kepada dirinya murka pada dirinya. Maka Allah pun murka kepada dirinya. Akhirnya apa? Segala urusannya terbenggalai. Yang lebih parah lagi kalau sampai ajal jemput dirinya di hari itu dia belum taubat belum minta maaf sama orang tuanya. Berarti wafatnya dalam keadaan apa? Dimurkai tidak diridoi sama orang tuanya. Yang berarti juga dimurkai dan tidak diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyyazubillah. Maka jangan jangan sampai menjadikan orang tua itu murka. Tapi berusaha lah untuk mendapatkan keridoan daripada kedua orang tuanya. Karena Abdullah ibn A'un radiyallahu anhu baran biwaliday. Abdullah ibn A'un ini salah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wada'at hu umuhu yauman fi hajatin fa'ajabaha biraf'i sawud. Pernah Abdullah ibn A'un ini dipanggil sama ibunya. Ibunya ada keperluan. Abdullah dipanggil. Maka Abdullah ini jawab panggilan ibunya dengan nada atau dengan suara yang keras. Entah itu mungkin ibunya manggilnya dari jauh. Dipanggil Abdullah. Maka dia jawab iya bu. Dengan suara yang keras. Fa'a'ta gathalikal yum raqabatain kafaratan liraf'i sawtihi ala sawtihah. Maka di hari itu dia memerdekakan dua budak untuk menembus kesalahannya mengangkat suaranya melebihi daripada suara ibunya. Ini baktinya orang-orang yang mulia. Dipanggil sama ibunya. Kemudian jawab dengan suara yang keras. Bisa jadi karena ibunya gak denger jauh. Dan ngangkat suaranya supaya ibunya denger. Tapi karena takut perbuatannya itu nyakitin ibunya. Takut tergolong sebagai anak yang durhaka. Karena melantangkan suara melebihi daripada orang tuanya. Maka dia merdekakan dua budak. Tujuannya apa? Kafarah mendapatkan ampunan daripada perbuatan yang dia lakukan. Nah kita hari ini gimana? Mungkin deket-deketan ngomongnya bentak. Mungkin deket-deketan sama orang tua ngomong dengan nada yang tinggi atau mungkin dengan wajah yang tidak enak. Lihat bagaimana keadaannya orang soleh. dipanggil sama ibunya tujuannya ngeraskan suara untuk jawab. Tapi saking takutnya tergolong sebagai anak yang durhaka dia merdekakan dua budak. Dua budak dimerdekakan untuk mendapatkan ampunan daripada perbuatan yang dia lakukan. Nah inilah akhlak atau budi bekerti orang-orang yang soleh. Yang sudah merasakan kenikmatannya dan tidak mau kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Da'wat Utama memberikan nasihat kepada kita. Mimayan bagilil walidaini wa khususan fi hadihil azminah. Hendaknya orang tua kedua orang tua itu khususnya di zaman seperti ini beliau bicara di zaman beliau. Di zaman beliau zaman yang sudah beliau katakan zaman yang sudah banyak perubahan apalagi di zaman kita. Dimana banyak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya waqalla fiha albirru walbarun Sudah semakin sedikit anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayyu'inu awladahum ala birrihim Maka hendaknya orang tua itu membantu anaknya supaya anaknya bisa berbakti kepada dirinya. Zaman ini butuh orang tua yang bantu anaknya supaya anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimana para ulama juga mengatakan hadis ini zaif tapi ini perlu perlu kita terapkan. Dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birrihi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati atau dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Caranya membantu anak supaya berbakti dengan apa? Tidak berbuat buruk kepada anak. Anak tidak dicaci tidak tidak dipukul tidak melakukan perbuatan buruk yang menjadikan anak itu marah akhirnya kurang ajar akhirnya durhaka. Maka dijelaskan oleh para ulama salah satu cara untuk membantu anak supaya tidak durhaka dengan apa? kalau memberikan sesuatu kepada anak maka berikan sama rata jangan ngasih yang satu yang satu tidak dikasih gara-gara kau tidak ngasih yang satu yang satu marah akhirnya benci kepada dirimu durhaka jadi cara untuk membantu anak agar berbakti kepada kedua orang tua biar masuk dalam doanya Nabi Rahimah Allah Allah merahmati seorang orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya yaitu dengan tidak berbuat buruk kepada anaknya tidak berbuat buruk tidak ngelaknat anaknya tidak ngevolimi anaknya tidak bebani anaknya minta haknya dipenuhin dengan membebani yang anaknya tidak mampu itu justru nanti akan menimbulkan anak itu malah durhaka kepada dirinya dan yang paling penting supaya engkau membantu anakmu untuk berbakti caranya gimana didik anakmu kalau anakmu tidak didik bagaimana mungkin anakmu bisa berbakti tahu birul waliden aja tidak tahu kalau muslim itu diwajibkan birul waliden aja dia gak tahu perintahnya Allah dalam Al-Quran apa dia gak tahu bagaimana nabi dalam hadithnya menjelaskan tentang birul waliden dan bahayanya ugu waliden dia gak tahu bagaimana mungkin anakmu bisa berbakti jadi tarbiah itu penting ini disini sampai disebutkan nasihat salah seorang ulama Al-Habib Ali bin Abi Bakar Segaf beliau menyebutkan sebuah nasihat seorang tua yang mengajarkan anaknya atau pelajaran anak ta'lim pendidikan anak itu dilakukan oleh orang lain tapi bukan keseluruhannya orang tua tetap wajib mendidik anaknya tapi ada bagian-bagian dimana dia memerintahkan anaknya untuk belajar kepada orang lain itu terkadang lebih utama kenapa karena terkadang orang tua itu merasa mentang-mentang ini anaknya ngajarnya sakarapnya dewi gak paham dipukul ditempelin dicambak nah ini justru malah menjadikan si anak malah murka sama orang tuanya marah nanti menyebabkan anak itu malah bangkang kurang ngajar jadi google waliden bukan terus kau pasrahkan anakmu ke sekolahan secara totalitas tidak tapi ada waktu-waktu ada sesuatu yang terkadang tangan orang lain dalam pendidikan itu lebih utama daripada tangan seorang ayah ini baru-baru ini kadang kita lihat ya waktu musim pandemi ini dimana orang tua ngajari anaknya kita beredar banyak video orang tua yang ngajarin anak-anaknya gak paham ditempelin anaknya dipukul sampai ada yang nulis beginilah kalau pekerjaan guru digantikan oleh orang tua yang mungkin kurang bisa nahan amarahnya dan mungkin terjadi sama kita kita kalau ngajarin sama anak kan kadang gak sabar dan mentang-mentang kita orang tuanya main tempeleng main mukul nah ini menyebabkan giltoh akhirnya anak malah durhaka jadi sama anak jangan jangan seperti apalagi anak masih kecil dulu ada satu orang yang yesteki dateng ke salah seorang orang yang soleh bawa anaknya supaya anaknya didoakan bebtulung anak saya dinakalnya luar biasa tolong didoakan hidupnya mahil gini-gini dipanggil sama orang soleh ini ketika sudah mendekat kata orang soleh tadi apa bangun main main maka abahnya bingung saya dibawa ke sini biar doakan anak saya biar gak main terus kok ini anak saya main terus maka kata orang soleh tadi apa ini waktunya mereka bermain kalau kau larang nanti akhirnya mereka malah bermain-main di waktu yang bukan waktunya main kau larang dia karena padahal ini masih kecil waktunya dia bermain kalau kau larang dia justru nanti di waktu dewasanya waktu yang bukan lagi untuk bermain-main dia akan malah main-main kalau dia main-main di waktu dewasa buang waktunya dan lain sebagainya lebih bahaya daripada sekarang ya bukan berarti kita melepaskan anak kita untuk main 24 jam ya tidak tapi jangan terus dilarang jangan terus kita berlebihan menganggap anak kecil main terus itu buang waktu dia belum paham buang waktu itu apa maka pelan-pelan tarbiyatil abna didik anak itu butuh kesabaran didik anak itu butuh butuh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala selain kita berupaya dengan cara mendidik juga mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala supaya anak kita dijaga dan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita menjadi penyebab anak itu malah uguk lalu kita berbuat buruk kemudian sayangnya dibagi-bagi kelihatan lebih sayang sama yang ini sama yang ini tidak itu justru akan yurithul uguk malah akan mewariskan durhaka maka harus hati-hati orang tua dalam mendidik mendidik anaknya dan dikatakan dalam jami' al-bayyan al-ilim wa fadrihi nasihat para ulama man ad-daba ibnahu sahiran siapa yang mendidik anaknya di waktu kecil maka anaknya akan membahagiakan dirinya nanti di waktu dewasa dari kecil dididik nanti orang tuanya akan memandang pandangan yang indah karena apa anaknya menjadi orang baik kalau kecilnya tidak dididik ya besarnya bisa jadi memalukan bisa jadi bikin marah maka penting mendidik anak mulai dari kecil pengen anakmu tidak meninggalkan sholat dari kecil didik makanya orang-orang sholat terus ngajarin apa anaknya masih umur 1 tahun 2 tahun kalau bapaknya mau sholat diajak lu kan belum bisa sholat ya memang belum bisa biar dia melihat pemandangannya pemandangan sholat jadi anak dari kecil mulai ngerekam orang hidup itu harus sholat 5 waktu karena bapak saya tiap hari dulu saya lihat sholat 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 biarkan dari kecil gurunya orang tuanya panutannya siapa orang tuanya yang dilihat sama anak dilakukan engkau berbuat apapun itu menjadi pendidikan pertama yang dilakukan oleh anakmu kalau orang tua orang anaknya selalu melihat orang tuanya sholat di waktunya maka dia akan tahu kewajiban dia akan contoh terkadang kalau dia sudah bisa contoh orang tuanya orang tuanya sholat dia ikut di sebelahnya ikut pura-pura ruku ikut pura-pura sujud sudah ngerekam bahkan kalau sudah keseringan dengar adhan walaupun bahasanya masih belum bisa dipahami sudah bisa mengingatkan orang tuanya adhan adhan jadi mengingatkan orang tuanya karena dia tahu dari kecil sudah ngerekam kalau tidak pernah diajak apalagi orang tuanya tidak sholat bingung anaknya ini kita hidup yang menciptakan atau tidak kalau ada kalau bapakku orang tahu sujud orang tahu sholi akhirnya anak terdidik seperti melihat orang tuanya tidak punya agama karena tidak pernah melihat orang tuanya sholat tidak pernah melihat orang tuanya memenuhi kewajipan atau panggilan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari kecil penting untuk mendidik anak yang mendidik anaknya di waktu kecil maka akan bahagia melihat anaknya di waktu besar datang seseorang kepada Sayyidina Umar Ibn Kattab orang tua ini datang kepada Sayyidina Umar Ibn Kattab mengeluhkan perbuatan buruk atau anaknya yang durhaka tidak berbakti kepada dirinya maka anak tersebut dipanggil sama Sayyidina Umar didatangkan dan Sayyidina Umar menegur dirinya kenapa tidak berbakti kepada ayahnya maka anak yang dituding sebagai anak yang tidak berbakti berkata kepada Sayyidina Umar ya amiral mu'minin bukankah seorang itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya maka dijawab oleh Sayyidina Umar betul anak itu punya hak sebagaimana orang tua punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya maka anak pun punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya apa itu haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya maka Sayyidina Umar menjawab yang pertama milihkan ibu yang baik supaya punya ibu yang soleh ibu yang baik melahirkan anak yang baik yang kedua haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya apa memberikan nama yang baik dan mengajarkan kitab yaitu Al-Quran kata anaknya bapak saya gak ngelakukan ini semua ketiga-tiganya gak dilakukan sama bapak saya bahkan dia nyebutkan saya itu dikasih nama sama bapak saya namanya apa Khunfusa Kumbang nama saya Joklan atau Khunfusa yang artinya Kumbang ngasih namanya anaknya seperti itu kemudian walam yu'allimani minal kitab harfan wahidan ada pun Al-Quran satu huruf saja saya gak diajarkan oleh orang tua saya oleh ayah saya maka Sayyidina Umar menoleh ke arah bapaknya seraya berkata engkau datang mengeluhkan kedurhakaan anakmu padahal sebelumnya kau telah terdurhaka terlebih dahulu kepadanya kau datang sini ngeluh anakmu durhaka tapi padahal kau telah berdurhaka kepadanya sebelum anakmu durhaka kepada dirimu dan kau telah berbuat buruk kepada dirinya sebelum dia berbuat buruk kepada dirimu kenapa gak dididik koran gak diajarkan bagaimana Allah merintahkan birur walidin gak diajarkan hukum-hukumnya Allah gak diajarkan bagaimana anak itu mau menjadi anak yang berbakti maka nasihat Sayyidina Umar ini bukan hadith tapi ucapannya Sayyidina Umar yang belum nikah cari pasangan hidup yang baik seorang istri yang solehah kalau dia suka sama orang ternyata orangnya belum solehah didik supaya menjadi seorang wanita yang solehah menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu karena pendidikan ibu itu juga penting kalau dari kecil anak dididik dengan seorang ibu yang soleh akan tumbuh anak yang soleh lihat Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadi Imam Al-Madhab jadi ulama besar muhadith mengumpulkan hadith-hadithnya Rasulullah meriwayatkan hadithnya Nabi padahal dari kecil Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah gak ada ayahnya tarbiah ibunya yang luar biasa kita disuruh merintahkan anak sholat umur 7 tahun Imam Ahmad Ibn Hanbal mulai dari 7 tahun sholatnya sudah di masjid jamaah kita mungkin 7 tahun baru ngajarin anak kita sholat Imam Ahmad Ibn Hanbal sama ibunya 7 tahun sudah sholatnya jamaah di masjid sebagaimana diriwayatkan oleh beliau dulu waktu saya masih kecil di usia 7 tahun itu kalau datang waktu subuh ibu saya membangunin saya air sudah dipanaskan karena itu musim dingin maka kemudian saya wubuk kemudian ibu saya memakai pakaian saya kemudian diberikan serban di kepala saya menutupin telinga dan bagian yang terbuka supaya tidak kedinginan kemudian saya digandeng sama ibu saya pergi ke masjid saya masuk ke masjid ibu saya duduk di luar masjid nunggu saya selesai sholat selesai semuanya keluar ibunya nunggu dibawa lagi pulang ke rumah nah ibunya sholat jadi anaknya seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal maka seseorang juga harus memikirkan mencari pasangan hidup yang baik karena pasangan hidup itu akan apa akan melahirkan anak-anakmu begitu juga seorang wanita kalau milih laki-laki pilihlah yang baik pilihlah orang yang soleh yang berpegang teguh kepada agamanya karena imamu ini nanti yang akan mendidik anak-anakmu akan menjadi bapak daripada anak-anakmu yang mendidik anak-anakmu maka disini jangan cuma asal milih tapi harus ada pertimbangan khususnya dalam agamanya juga harus dipertimbangkan baik-baik kemudian kalau punya anak kasih nama yang benar punya anak dikasih nama nama-nama yang tidak baik nama itu doa jangan sampai nanti anak beranjak tidak bagus kau marah-marah padahal kau yang ngasih nama yang tidak baik pilihkan nama yang baik supaya anakmu punya sifat tersebut dikasih nama hasan supaya anaknya baik supaya bugi pekertinya luhur misalnya dikasih nama abderrahman atau nama-nama yang lain tapi yang baik jangan sampai ngasih nama yang 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 tidak ada manfaatnya dikasih nama tidak ada manfaatnya seperti ini dikasih nama ju'la tohunfusa kumbang ya mungkin indah kumbang itu ya tapi kan masa anak mau dihidupkan kumbang akhirnya diteplek mati pilih nama yang yang baik yang indah untuk anakmu dan ajarkan tentang agamanya Allah subhanahu wa ta'ala ru'yaan Ibn Abbas diriwetkan dari Sayyidina Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iftahu ala sibiyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah ajarkan kepada anakmu kalimat pertama jadi ketika anakmu bisa ngomong pertama kali yang kau ajarkan adalah ucapan la ilaha illallah jadi pembukaan pertama ngomongnya kita talkinkan kepada mereka ngajarkan pertama ngomong apa la ilaha illallah nanti di penghujung usianya bimbing juga untuk mengucapkan kalimat tawhid la ilaha illallah illallah supaya anak kita tergolong betul-betul menjadi ahli la ilaha illallah kemudian disini para ulama nunjukin kepada kita memberikan nasihat al-abdu 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 al-dini hamba yang mikirkan agamanya yang mementingkan agamanya la yakhafu ala awladihi illa faqradd maka dia gak pernah takut atas anak-anaknya kecuali rasa takut kalau anaknya itu miskin dari ilmu agama jadi kalau ada orang tua yang takut anaknya miskin agama gak peduli sama agama gak ngamalkan agamanya Allah gak mau belajar agamanya Allah itu kalau orang tuanya pegangan sama agama yang paling ditakutkan sama dia anaknya itu fakir daripada ilmu agama sebaliknya seorang hamba yang ngurusin dunia cintanya kepada dunia melebihi daripada cintanya kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala la yakhafu ala awladihi illa faqradd dunia tidak ada yang ditakutkan atas anaknya kecuali kefakiran anaknya dari perkara dunia atau dari urusan materi jadi disini kalau kita mau tahu status kita kita ini orang tua yang mentingkan agama atau mentingkan dunia tanyakan kepada diri kita mana yang lebih kita takutkan anak kita miskin harta atau miskin agama halo miskin agama ya berarti kita punya perhatian yang lebih kepada agama kalau miskin dunia tidak peduli dengan miskinnya agama dan lain sebagainya hati-hati berarti kita terkolong orang yang cinta kepada dunia lah kalau takut kepada dua-duanya bagus yang penting ada rasa takut engkau punya anak yang miskin agama jangan sampai kau anggap itu biasa nanti kau yang akan menyesali akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena diberi amanah gak dijaga gak diajari ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang masa depan seorang manusia itu bisa dilihat atau nampak daripada di masa kecilnya kalau dari kecil senang sama ketaatan maka itu bukti baiknya di masa depan dari kecil sudah senang sama kebaikan insyaallah masa depannya dia baik lalu dari kecil perhatian-perhatian seperti itu disepelekan bahaya nanti justru malah dia jauh daripada daripada khair daripada kebaikan saya kepikiran anak saya jadi orang yang berhasil kaya raya bagus siapa orang tua yang gak kepikiran seperti itu tapi jangan lupa kau juga titik beratkan pada agamanya supaya anakmu nanti bukan hanya sekedar menjadi orang yang sukses dan kaya tapi orang yang juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah sukses kaya agamanya kosong akhirnya apa misal korupsi terus apa kau sudah nunggu kesuksesannya kau sudah nunggu jadi orang yang berhasil kaya raya eh ternyata ujung-ujungnya malah bikin lalu dirimu dan malah dihukum kekayaannya hilang jabatannya hilang dan lain sebagainya hilang tapi didik anakmu dari kecil juga pegangan sama agama supaya apa agama nanti jaga dirinya agama nanti yang akan menjaga dirinya agar tidak berbuat sesuatu yang membuatmu malu dan tidak berbuat sesuatu yang membuatmu dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat sesuatu yang menjadikan anak tersebut mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kecil didik agamanya supaya anak kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w ini jangan sampai anak-anak kita malah beranjak dewasa tapi tidak dapatkan tidak dapatkan riza dari Allah tidak mendapatkan pendidikan secara agama akhirnya anaknya kosong dan jaga anak kita supaya tidak kena a'in sebagaimana Nabi s.a.w diriwetkan saking takutnya Nabi Muhammad kedua cucunya Hasan wal Hussein itu terkena a'in mata atau mata jahat maka Nabi sering meruqyah kedua cucunya itu dengan doa apa doa yang dibacakan sama Nabi buat kedua cucunya yang ini bisa kita praktekkan juga bisa kita amalkan kepada anak-anak kita kalimatnya u'idhukuma bi kalimat Allah hitamah min kulli syaitan wahammah min kulli a'inin lammah itu rukiah yang dibaca Nabi s.a.w untuk Al-Hasan wal-Hussein dan kemudian beliau berkata ha'kazakana yu'idhu Ibrahim Ismail wa Ishaq dengan doa ini juga dulu Nabi Ibrahim meminta perlindungan kepada Allah untuk anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Allah Ishaq alaihim assalatu alaihim assalatu wassalam ini disebutkan dalam kitab Dalil Usailin jadi perhatikan juga anak kita supaya tidak terkena dampak-dampak yang buruk daripada Ain dengan membaca doa-doa ini atau juga dengan bersedekah sedekah supaya anaknya diberikan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Habib Ahmad bin Sumit dalam satu nasihatnya mengatakan ini lorang tua supaya kita nyadar di dunia ini kalau kita cari tahu supaya kita tahu bagaimana cintanya orang tua sama kita ya di dunia ini tidak ada seorang pun yang bahagia kalau sampai ada orang lain yang lebih baik daripada dirinya kecuali anaknya di dunia ini yang ada orang tidak senang kalau ada orang lebih baik daripada dirinya kecuali seorang bapak seorang bapak orang tua itu justru bahagia kalau anaknya lebih baik daripada dirinya dan itu harapannya harapannya anaknya menjadi lebih baik daripada jadi kau punya sahabat kalau punya apapun jangan sampai kau lupa sama orang tuamu karena kalau orang lain belum tentu suka kalau kau lebih baik daripada dirinya tapi orang tuamu dijamin justru harapannya punya anak dirimu lebih baik daripada dirinya itu harapannya orang tua disini kita bisa tahu kan kedudukan cintanya orang tua kepada anak tidak ada seorang pun yang bangga kalau ada orang lain menlebihi dirinya kecuali orang tua yang bangga kepada anaknya kalau lebih baik daripada daripada dirinya maka dikatakan dulu Atat As-Subuqi Atat As-Subuqi ini ketika mengajar ada orang yang mengatakan kepada dirinya Atat As-Subuqi Al-Imam Subuqi ini orang besar ketika mengajar di pengajian ada satu orang yang berkata kepada dirinya Ibnak anakmu itu Ahmad yang namanya Ahmad Fitadris Ahsanuminka dalam ngajar itu lebih baik daripada dirimu ini bapaknya alim anaknya alim tapi kata orang yang ikut ngaji anakmu nak ngajar weh pena anakmu dalam masalah tadris mengajar itu lebih baik daripada dirimu maka kemudian alim alim al-subuqi itu namanya Ali beliau menggubah sebuah syair beliau katakan dalam syairnya durusu Ahmad khairun min durusi Ali ngajarnya Ahmad itu lebih baik daripada ngajarnya ngajarnya Ali taklim pengajiannya Ahmad itu lebih baik daripada pengajiannya Ali dan itu adalah puncak daripada keinginan dan harapannya Ali yaitu ayahnya maka setiap bapak mesti menginginkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya karena apa cintanya orang tua kepada anak jadi disini Nabi salallahu alaihi salam banyak memperingatkan kita jangan sampai jadi anak yang yang durhaka kepada orang tua tapi jadilah anak yang yang berbakti dan hati-hati dengan sabdanya Nabi salallahu alaihi salam jangan kau cacimaki orang tuanya orang lain jangan kau laknat orang tuanya orang lain kau punya masalah apapun dengan sahabatmu atau dengan siapapun jangan sampai menjadikan lisanmu mencelah mencaci orang tuanya orang lain yang menyebabkan orang lain tersebut mencaci orang tuamu dan kau terjurumus ke dalam perbuatan dosa besar tergolong sebagai orang yang mendapatkan dosa yang besar wakil contoh sebagai contoh supaya itu mudah dipahami misal ada orang tuanya orang lain namanya A kemudian A itu ada julukannya tidak baik misal fulan namanya fulan ada embel embelnya bapaknya ini namanya Hasan misalnya tapi Hasan ada embel embelnya jelek nah ketika kau ketemu sama anaknya ngucapkan nama bapaknya dengan panggilan jelek di sebelahnya menjadikan anak itu marah kemudian anak itu mencaci bapakmu maka justru jadi engkau bisa masuk ke dalam minal kabah tidak dilarang kita mengasihkan lagop atau julukan yang tidak baik kepada orang lain jangan sampai seperti seperti itu sampai dulu dulu di Haberamut itu ada yang istimewa di kota Terim orang-orang itu kalau marah orang-orang marah itu kadang emosinya gak bisa dikontrol tapi itu sudah menjadi adat 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 ngomong ngomong baik tapi menggantikan ngomong kotor karena biasanya orang itu kalau emosi marah yang keluarkan misuh jadi mulai dari kecil diajarkan kalimat-kalimat yang baik jadi hatta misuhnya pun baik jadi mencelahnya pun baik orang-orang tarim itu kalau sudah marah sama Allah mesti yang keluar kalau orang yang gak sekolah gak berpendidikan ngonekkan bapak sama ibunya itu kan biasa orang-orang gak berpendidikan suka seperti itu kalau marah sama orang bapak sama ibunya orang lain dicelah tapi kalau ditarim dibiasakan kalau marah bukan mencelah bapak ibunya orang lain tapi mendoakan bapak ibunya orang lain lebuk jannah bapak mau masuk surga insyaallah pada dia marah tapi misuhnya sudah terbiasa bukan melaknat orang-tuanya orang lain nah ini seperti ini terbiah jadi dibiasakan supaya apa ketika dia gak bisa ngontrol emosinya karena sudah kebiasaan doakan orang masuk surga akhirnya yang keluar seperti itu bukan bapaknya dia elek-elek tapi dia marah semua bapakmu semoga dimasukin ke dalam surga itu menjadi doa jadi didi anak kita mulai dari kecil jangan ngomong kotor kadang bapaknya sendiri yang ngajari anaknya ngomong kotor begitu bersin sudah yang disebutkan binatang lah anaknya akhirnya dari kecil nyontoh bersin mengucap nama binatang bapaknya marah kurang ajar saya kecil misuh-misuh lah anakmu saya ngajari kalau sudah ngamuk binatang keluar semuanya lah anakmu nyontoh jangan marah engkau yang mengajari anakmu kalau ucapanmu baik anakmu nyontoh ya kau akan bahagia semoga kita dijadikan orang tua yang baik punya anak-anak yang soleh soleh dijauhkan daripada dosa-dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala wa'yadu billah wa'allahu a'lam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa'ala ala sayyidina muhammadin muhammadun asherafu al-a'rabi wal-a'ajami muhammadun khayruman yamshi ala kadami muhammadun bahsitul bahruf jameyuhu muhammadun sahibu bahruf 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 Terima kasih telah menonton! 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 Muhammad 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati